Perada Sandi Wiratama tewas tertembak di Papua karena gelalayan rekannya gunakan senjata Personil TNI, Perada Sandi Wiratama tewas tertembak senjata api pada Kamis 4 Agustus 2022 Perada Sandi merupakan prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif Mek 203 AK Posbalinga di Kabupaten Lani Jaya Komandan Korem 172 PWY, Rik Chenten Ijo Sembiring membenarkan adanya seorang prajurit di Kabupaten Lani Jaya, Papua yang tewas tertembak senjata api Dikutip dari Tribun Papua yang dilansir dari kompas.com Perada Sandi tewas setelah tertembak pada bagian kepala belakang Korban diduga tewas akibat kelalaian penggunaan senjata prajurit lain yang belum disebutkan identitasnya Joe Sapaan Akrab Dandrem memastikan Korem 172 PWY akan melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut Dikutip dari Tribun Papua, Joe mengatakan bahwa senjata api dalam insiden tersebut sudah diamankan Sementara korban sudah dibawa ke RSUD Tium dan akan diberangkatkan ke Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya Rencananya jenazah korban akan diterbangkan ke kampuk halamannya di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Penyelidikan Pihak yang mengaku masih mendalami insiden penembakan ini dengan menerjunkan tim untuk mengambil langkah dengan mengamankan senjata Dia mengatakan saat ini jenazah almarhum Pradasan di Wiratama telah diberangkatkan dari RSUD Tium menuju Wamena Untuk disemayamkan di Mayonif 756 Setelah itu bakal diberangkatkan dari Bandara Wamena menuju rumah keluarganya di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Terkait kasus menyebabkan kasus tersebut hingga saat ini masih didalami oleh tim investigasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!